Dewan Menasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranaw Mahfud MD, Yeni Wahid, menyebut suara pemilih dari kalangan Adatul Ulama akan terpecah pada Pilpres 2024. Putri Presiden keempat Republik Indonesia itu meyakini suara pemilih yang berasal dari Nahdi Yin tidak akan bulat mengalir ke salah satu paslon Capres-Cawapres saja, termasuk Ganjar Mahfud. Meskipun demikian hal tersebut bukan suatu hal yang perlu dipusingkan, karena yang paling penting adalah bagaimana ketiga paslon peserta Pilpres 2024. Bisa berkontestasi dengan cara-cara yang positif. Sebagai Dewan Penasehat di TPN Ganjar Mahfud, Yeni akan mengambil inisiatif berkeliling menemui kalangan santri untuk menyampaikan gagasan Ganjar Mahfud dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi santri dan pondok pesantren. Kali ini suara NU tidak bisa utuh, karena kita melihat tokoh NU ada di banyak paslon, di hampir semua paslon. Tidak apa-apa, ini kita bersaing secara sehat saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.